Terima kasih. Kelompok umur ada, dan Indonesia sekitar 1% dan lebih banyak umur di atas 15 tahun. Ini data tahun 2013 risiko sedang. Tapi hampir semua umur hepatitis C ada. Nah, berdasarkan data wilayah, kita lihat satu-satu data wilayah, di Sulawesi Selatan ada, sini data risiko sedang bersih di P2P, ini Rasulawesi Selatan, kita lihat data yang tertinggi ini, data tertinggi yang di daerah Jakarta, Jogjakarta, kemudian Jawa Tengah, mungkin ada jumlah penduduk ini juga ya, di sini, di Indonesia termasuk daerah yang ada hepatitis C. Kemudian kita lihat dari faktor, ditelusuri dari seluruh faktor risiko, ternyata, ini ternyata lebih banyak adalah pengguna jarum suntik, oleh karena itu hepatitis C selalu didapatkan bersama-sama dengan orang-orang yang panasum, jadi penyakit-penyakit yang ditularkan bersama-sama banyak juga dapatkan hepatitis C. Makanya sekarang banyak infeksi kombinasi datang ke penyakit dalam, datang ke dokter umum, datang ke poliklinik-poliklinik pelayanan, dan akhirnya guideline menganjurkan beberapa screening bersama, begitu didapatkan satu penyakit yang terkait dengan ini. Nah, ini adalah perjalanan klinis sesungguhnya hepatitis C. Ini data bahwa pada saat terinfeksi hepatitis C, itu bisa berjalan ke arah kronik, itu sekitar 50-80%, tapi 15-40% itu akan clearance, oleh karena daya tahan tubuh kita. Pada dalam keadaan kronik, sebagian diantaranya akan memberikan manifestasi ekstra hepatik. Jadi, hepatitis C ini karena termasuk penyakit yang ada hubungannya dengan autoimun, sehingga bisa memberikan penyakit ekstra hepatik ada berapa. Kemudian, 15-30% diantara dari yang kroniknya akan berkembang menjadi cirrhosis dalam waktu 20 tahun. Dan setelah itu, 1-3% setiap tahunnya akan berkembang menjadi hepatoma. Jadi, kita lihat ini, angka-angka ini memang kecil, tapi ada. Dan ini menunjukkan bahwa kalau di hepatitis C, sebagian besar hepatoma itu melalui cirrhosis, sehingga kalau ada hepatitis C sampai di hepatoma sebenarnya termasuk panjang umurnya. Kalau dalam hal epidemiologi klinik, bahwa kalau ada hepatitis C, hepatoma itu panjang hidupnya, karena dia bisa melewati suatu fase yang susah di sini, decompensated cirrhotic. Nah, infeksi hepatitis C sendiri dapat menyebabkan infeksi akut maupun kronik. Dengan insiden, kita tahu bahwa hanya sekitar 20% orang yang terinfeksi hepatitis C memberikan manifestasi klinik. Jadi, kadang-kadang orang datang dengan keluhan tidak sangat spesifik untuk suatu infeksi hepatitis C. Kemudian dapat berkembang menjadi decompensated tadi dalam bentuk ada perdarahan, perdarahan varisus, asidus, dan encephalopati yang biasa masuk ke kita dalam keadaan tahap lanjut. Progresi masuk ke cirrhosis maupun hepatoma. Dan ternyata bahwa karakteristik orang-orang itu masing-masing berbeda yang terinfeksi hepatitis C. Dimana bahwa pada orang yang pengguna alkohol kronik dengan hepatitis C, atau dengan terinfeksi bersama-sama dengan hepatitis B, atau terinfeksi bersama-sama dengan HIV, maka itu sangat progresif untuk masuk ke hal yang lebih jelek nanti risiko untuk berkembang ke sini. Jadi, hepatitis C begitu dia bersama-sama ada, maka dia risikonya lebih jelek. Ini ada beberapa manifestasi ekstra hepatik yang sering didapatkan pada seseorang dengan penerita hepatitis C. Jadi, kadang-kadang hepatitis C kita dapatkan beberapa penyakit ini, dan itu biasa, karena memang virus di dalam tubuh dengan protein-proteinnya itu akan memberikan manifestasi seperti ini. Nah, sekarang dalam penanganan hepatitis C sampai tahun ini ada beberapa guideline yang dipakai. Amerika sekarang sudah mengeluarkan guideline 2018, sejak tahun 2018, apasal, ini ada A di sini, apasal, apasal 2016, Indonesia kita punya 2017, kemudian WHO 2018 dan World Gastroenterology juga sudah mengeluarkan, jadi hampir semua guideline ini baru. Ini hampir semua dipengaruhi oleh karena perkembangan obat-obat baru, sehingga muncul guideline-gadline baru, penanganan yang kira-kira 10 tahun terakhir sangat berubah, terutama dalam waktu 5 tahun ini berubah. Nah, saya kembali segarkan dalam hal screening, screening hepatitis, bahwa orang-orang yang kita mau lakukan screening siapa saja, kita lakukan bahwa orang yang memiliki resiko infeksi itu harus dilakukan screening, screening, kemudian infeksi orang yang didapatkan anti-HCP positif dengan pemeriksaan ini, harus segera dilakukan konfirmasi dengan HCPR RNA. Jadi seseorang yang dengan anti-HCP positif tidak langsung memberikan kesimpulan bahwa orang itu infeksi hepatitis C, harus ada bukti. Sebaliknya juga bahwa orang dengan anti-HCP positif, negatif, belum tentu juga saat itu, bukan hepatitis C kalau ada klinis hepatitis akut maupun hepatitis kronik yang tidak ada B-nya atau tidak ada penyakit lain. Ini nanti kita lihat. Nah, rekomendasi yang di salah satu guideline merekomendasikan bahwa kalau ada ini segera lakukan konfirmasi, segera lakukan tes konfirmasi untuk memastikan. Untuk screening sampai hari ini kita pemeriksaannya ada dua, masih semua guideline menganjurkan ini, bahwa pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan antibodi terhadap hepatitis C, kemudian harus segera dikonfirmasi dengan ini. Konfirmasi untuk menentukan apakah betul infeksi saat ini atau infeksi kronik. Sangat sulit untuk menentukan infeksi akut seorang dengan pendarita hepatitis C. Nah, ini adalah pemeriksaan serologi. Pemeriksaan serologi sekali lagi dengan menggunakan insimin, saya kira sudah biasa, kemudian dengan molekuler, dengan menggunakan melihat HCVRN, berapa jumlah virusnya, bagaimana jumlah virusnya. Kurang lebih seperti hepatitis B, cuma hepatitis B lebih banyak dibandingkan hepatitis C yang mau diperiksa. Nah, kalau seseorang yang terinfeksi hepatitis C kurang lebih seperti ini. Saya kira ini pelajar ilmu lama, tapi kita ulangi kembali, bahwa seseorang yang terinfeksi hepatitis C ini manifestasi yang kita bisa dapat. Bahwa ALT itu akan naik, dan lama-lama nanti bulan ke-6 ini harusnya turun ALT-nya, tapi anti-HCP akan tetap positif pada kondisi tertentu. Tapi nanti ada keadaan seseorang yang anti-HCP negatif, tapi dia hepatitis C, seperti orang-orang yang imunosupresan, menggunakan imunosupresan, atau orang-orang yang imunokompromis seperti HIV, atau penyakit-penyakit lain. Nah, oleh karena itu interpretasi yang diberikan oleh guideline kita Indonesia, bahwa kalau anti-HCP positif, ini positif, ini kemungkinan. Tapi kalau dia positif, anti-HCP, ini negatif, ini status infeksi tidak dapat ditentukan, karena bisa saja pada saat ini dalam keadaan VREM, dia tidak dapat terdeteksi, tapi anti-HCP ada. Sedangkan kalau dia ini negatif, dan ini positif, bisa dalam bentuk ini, bisa juga ini, sehingga memerlukan pemeriksaan ini. Karena kalau dia bisa positif ini, tapi dia sebenarnya bukan RNA, tapi dia pemeriksaannya hasilnya mungkin palsu, sehingga memerlukan konfirmasi lebih detail, untuk melihat apakah seseorang itu betul-betul terinfeksi, dan memerlukan pengobatan saat itu atau tidak. Kalau betul-betul tidak ada, kalau dua-duanya negatif, baru kita mengatakan ini pasien tidak terinfeksi. Ini rekomendasi dari guideline kita, saya kira seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa begitu kita dapatkan anti-HCP positif pada seseorang, maka tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus kita lanjutkan ke pemeriksaan molekuler RNA, untuk memastikan apakah pasien terinfeksi atau tidak. Nah, khusus untuk hepatitis C, ada berbeda sedikit dengan hepatitis B, yang selama ini lebih banyak kita lakukan. B dengan pemeriksaan genotipe, mungkin tidak terlalu penting di dalam hal klinis, tapi ternyata C sangat penting pemeriksaan genotipe. Pemeriksaan genotipe harus dilakukan, harus dilakukan untuk menentukan ini. nanti kecuali pada obat-obat tertentu, memang tidak perlu konfirmasi. Tapi pada prinsipnya bahwa pemeriksaan genotipe itu sangat penting untuk pemeriksaan pemberian terapi obat atau penata laksanaan hepatitis C. Hampir semua guideline, bukan hampir semua, semua guideline di dunia mengatakan bahwa harus periksa ini. Sebenarnya dalam tata laksanaan, untuk monitorin pengobatan dan lain-lainnya. Sekali lagi genotipe, ini sebarang genotipe yang ada, sebarang genotipe yang ada, dan untuk di Asia, ini sebarang genotipe yang kemungkinan ada. Kita lihat untuk Indonesia, Indonesia itu kebanyakan kita genotipe satu. Meskipun karena mungkin penduduk, infeksi tersilang, segala macam, sehingga banyak juga genotipe-genotipe selain dari genotipe satu yang kita dapatkan. Dan spesifik genotipe di Indonesia itu ada. Jadi ada nanti masing-masing bahwa genotipe ini ternyata ada respon terhadap pengobatan tertentu, ada yang tidak respon. Kita lihat. Makanya sekali lagi, bahwa genotipe itu sangat penting untuk pemeriksaan hepatitis C. Nah, saya kembali ke sini tadi. Sekali lagi, urut-urutannya begini, bahwa kalau kita dapatkan pasien dengan anti-HCV reaktif, maka minta ACV rena. Kalau tidak terdeteksi dengan ada ini, maka kita harus ulang. Tidak selamanya harus dipercaya sampai di situ. Kita nanti kembalikan bahwa apakah pasien terinfeksi atau tidak. Tapi kalau ini terdeteksi, maka kita mengambil kesimpulan kalau saat itu terinfeksi hepatitis C. Kecuali kalau antibody memang tidak terdeteksi, kemungkinan tidak akan dapatkan bahwa pasien itu tidak pernah terinfeksi hepatitis C. Tidak akan terinfeksi. Nah, berdasarkan data yang ada sampai tahun 2019, bahwa itu dari 71 orang yang terinfeksi, terinfeksi itu ternyata hanya 20% itu terdiagnosis. Hanya sekian persen, sangat kecil. Padahal program ke depan, bahwa WHO menargetkan 2030 itu harusnya kita diagnosisnya sampai 90%. Dari 90% ini, 80% diantaranya nanti harus diobati. Itu target. Jadi masih banyak pekerjaan yang kita harus lakukan untuk hepatitis C. Dan bagaimana hepatitis C saat ini yang kita harus lakukan. Kita lihat riwayat pengobatan hepatitis C dari tahun ke tahun. Waktu tahun 1991, waktu jaman sebelum tahun era DA ini, kita lihat bahwa apa yang diharapkan dari pengobatan hepatitis C adalah terjadi hilangnya virus untuk terus menerus, yang dikenal dengan SVR. Tapi pengobatan sebelumnya ternyata tidak memberikan hal yang istimewa. Nanti pada tahun 2011 baru muncul obat-obat yang baru, yang dalam hal ini DA, dan memberikan kepuasan yang kira-kira sampai 67 yang bisa SVR positif. SVR bisa tercapai 12 tahun. Tapi sebelumnya, waktu jaman masih belum ada, waktu belum ada DA, DA tidak akan memberikan peluang untuk sembuh hepatitis C. Kita lihat di sini, samping dari itu bahwa penggunaan obat-obat interferon yang kita lakukan selama ini, yang konvensional interferon maupun ribafirin, itu efeknya banyak. Dibandingkan dengan DA, nanti itu jauh lebih bagus, dan jauh lebih memberikan hasil dan efek samping yang minimal. Nah, ini sama riwayatnya bahwa kita lihat dari tahun ke tahun ini, SVR yang tercapai, nanti 2013 baru kelihatan setelah muncul obat-obat DA. Nah, apa targetnya dalam pengobatan hepatitis C? Sebenarnya ini goalnya. Jadi kita dapatkan cure dengan eliminasi infeksi, dengan mencapai SVR. Jadi orang yang terinfeksi, kalau bisa selesai pengobatannya, dengan hepatitis C tidak terdeteksi kembali. Apa yang kita harapkan? Bahwa kalau dia cure hepatitis C dengan SVR, ini yang kita harapkan ini. Ya, kita harapkan tidak terjadi ini, dekompensasi tidak terjadi, dan tidak ada kebutuhan transplantasi untuk selanjutnya. Begitu juga adanya manifestasi ekstra hepatitis, kita tidak harapkan nanti kejadian ini, kalau ini cure dengan SVR. Itu prinsip pengobatannya. Nah, kita lihat perbandingan terapi sebelum dan saat ini, bahwa begitu mudah pemberian pengobatan, begitu mudah pemberian pengobatan, bahwa dengan follow-up hanya begitu singkat, dibandingkan interferon zaman ini, kita lihat zaman tahun tahun 849-2011 ini, kita lihat bahwa dengan 2014, dengan minimal tes saja, kita bisa lakukan pengobatan dengan baik. Kemudian pada tahun 2016, dengan muncul obat-obat yang sifatnya pangenotype. Awal-awal munculnya hanya genotipe-genotipe tertentu saja yang bisa diberikan hasil. Tapi sekarang ini sudah muncul obat-obat baru, dengan harapan yang lebih bagus. Nah, hampir semua guideline menganjurkan begini, bahwa orang yang diobati siapa-apa saja, jadi semua pasien yang terinfeksi, kecuali pasien itu yang tidak memiliki harapan hidup, dianggap oleh tidak usah, karena mungkin biayanya mahal. Tapi hampir semua yang terinfeksi dilakukan, ini guideline terbaru semua, untuk menganjurkan bahwa tata laksana. Nah, dari kita ini, daerah Indonesia, bahwa harus dilakukan, bahkan hepatitis C akut pun sekali, tetap ada tempatnya untuk memberikan pengobatan dengan obat-obat antivirus. Apa yang dipertimbangkan untuk memberikan pengobatan? Ini yang dipertimbangkan. Lihat pengobatan sebelumnya, bagaimana genotipenya, bagaimana derajat berat hatinya, kemudian komorbit pasiennya, farmakologi obatnya, dan interaksi antara obat dengan obat. Ini harus menjadi pertimbangan sebelum kita mulai treatment. Nah, ini kita masuk ke obat yang baru, bahwa pengobatan baru, hepatitis B saat ini, lima tahun terakhir, merujuk kepada, ini RNA dari virus hepatitis C. Karena ini protein-protein yang berperan terhadap replikasi virus, kemampuan virus tahan terhadap potasi, macam-macam, tekanan dari sistem pertahanan tubuh. Sehingga muncullah obat-obat ini. Nah, ini. Dua menit lagi, dok. Belum inti, dok. Oke, sedikit lagi. Nah, ini adalah target obat yang kita harus lihat, bahwa ada obat-obat protein-protein virus ini, muncullah obat-obat dengan nama-nama seperti ini. Nanti saya lari. Oke, ini obat yang kita bicarakan hari ini adalah obat NS5B dengan NS5A, gabungan antara sofosbuvir dengan obat telpatasvir. Ini obat beberapa pelitian menunjukkan bahwa ini yang tersedia di Indonesia. Oke, saya kasih cepat saja. Nah, ini. Jadi, pada tahun 2014 kita lihat obat ini. Tahun 2015 hanya obat ini yang tersedia. 2016 hanya obat ini. Ini obat yang sering dipakai sampai hari ini. Dari 2016 ini sebenarnya sudah mulai. Jadi dianggap bahwa semua genotipavirus bisa dipakai. Ya, bisa dipakai. Kemudian, ya, nah, kok mundur? Maaf ya. Ya, oke. Sekarang ini dengan obat adanya, gabungan obat DAI ini memberikan kepuasan yang maksimal. Ya, ada beberapa pelitian terhadap obat-obat ini memberikan gambaran bahwa obat ini bisa memberikan pengobatan hepatitis yang bisa cure. Ya, bisa selesai pengobatannya sampai tuntas. Ya, ini obat gabungannya. Bahwa semua genotipua obat ini memberikan hasil yang maksimal. Kenapa slide-nya tidak? Oh, sudah-sudah pindah. Coba bisa kasih slide saja. Ya, ke slide. Ya. Ini ada pengobatan, ada penelitian yang membuktikan bahwa obat ini, jadi mulai daripada astral 1, 2, sampai 4, ini membuktikan bahwa obat ini memberikan respon pengobatan terhadap cure hepatitis atau tercapainya SVR dibandingkan dengan regimen lainnya. Slide. Nah, kita lihat satu-satu, ini lihat ini genotipe 6 sampai 100 persen. Kemudian dia bandingkan beberapa penelitian ini, ini dengan menggunakan genotipe 1, genotipe 2 sendiri, juga hanya 12 minggu sampai 9. Jadi hampir 100 persen sekarang hepatitisnya bisa disembuhkan, bisa dihilangkan virusnya. Slide. Oke, ini sama, ini penelitian untuk obat yang sama, tapi dia bentuk penelitiannya berbeda, dia hanya melihat, dia tambah dengan ribavirin, dia bandingkan yang tidak menggunakan ribavirin. Kesimpulannya bahwa sama, pada kelompok tertentu tidak perlu kemburkan obat, tapi dengan obat ini saja bisa memberikan harapan yang lebih bagus. Sekali lagi, pasien cirrhosis sekalipun dulu, pasien cirrhosis kita susah untuk memberikan obat. Dengan interferon tentu kontraindikasi, dikompensasi. Tapi dengan DAA ini bisa. Bisa ini beberapa penelitian, membuktikan semua kelompok bahwa pasien-pasien ini, ada 5 penelitian di sini, semua memberikan kebetulan bahwa pasien cirrhosis sekalipun, bahkan dengan genotipe 3, hasilnya lebih bagus dibandingkan yang tidak diberikan pengobatan. Slide. Nah ini sama, jadi pasien dengan dekompensasi, dari pasien cirrhosis dekompensasi pun memberikan harapan yang lebih bagus, tapi pengobatannya kadang-kadang membutuhkan waktu yang lebih lama, dengan rejemen obat ini. Slide. Ini S412 pada pasien-pasien tertentu juga, yang dengan baik diberikan ribavirin maupun tidak. Slide. Saya kira itu saja, nanti kita diskusi lebih banyak tentang pengobatan ini, supaya tidak memakan waktunya lama. Saya kira demikian saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.